Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody Nice to see you How are you today? Are you okay? Well, I hope you all fine And my Allah Aja Wajalah always bless us forever Amin, amin Oke, well Pertama, sebelum kita memulai pelajaran Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Semoga kita dalam belajar diberikan kemudahan Pemahaman dan ilmu yang bermanfaat Let's start the lesson by praying first So we can get some knowledge and advantage Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Cukup, terima kasih Enough, thanks very much Selanjutnya Pada Video kali ini Kita akan belajar Mengenai Salah satu KD kompetensi dasar Dalam pelajaran bahasa inggris Untuk tingkat SMK Kelas 10 semester kasal Dengan tema Announcement Announcement Kata lain Pengumuman Sebelum lebih jauh Lebih dalam lagi Kita bicarakan Perlu saya sampaikan dahulu Apa saja yang akan kita pelajari Dalam materi ini Yang pertama Yang akan kita pelajari Yaitu Definition of announcement Definition of announcement Atau Definisi arti Daripada Pengumuman Announcement itu adalah pengumuman Oke Yang pertama Nanti selanjutnya Yang kedua Kita akan bicara Kita Ketahui Structure-nya Atau struktur dasar Secara terpinggi Dari text announcement itu Bagaimana Urutannya Dan sebagainya Lalu Kemudian Yang bagian yang ketiga Yaitu yang terakhir Yaitu Language feature Atau unsur kebahasaan Yang digunakan Dalam announcement Baiklah There are just three parts of announcement That we are going to discuss here And you can see more About this After learning some examples then Baiklah Anak-anak Hanya ada tiga bagian dari announcement Yang akan kita pelajari disini Dan Kamu nanti Insyaallah akan lebih paham Setelah mempelajari Dari beberapa Contoh Nanti The first discussion Is Yang pertama Kita bahas adalah What is announcement Apa itu pengumuman Disini Bisa kita baca Announcement Is a public Statement That containing Information About an event That has happened Or is going to happen Pengumuman Adalah Pernyataan Public Yang memuat Informasi Tentang Suatu peristiwa Yang telah Atau Akan Terjadi Rangi Pengumuman Adalah Pernyataan Public Yang memuat Informasi Tentang Suatu peristiwa Yang telah Atau Akan Terjadi Generally Announcement Give Formal Notice Or Certain Event It can be To inform To invite To announce Or to ask Readers To do something Pada umumnya Pengumuman itu Memberitahu Tentang Adanya acara-acara resmi Atau acara-acara tertentu Yang mana Bisa berupa Bisa berupa Sesuatu Sesuatu Yang Menginformasikan Sesuatu Yang mengundang Atau Mengumumkan Atau Sesuatu Yang meminta Para Pembaca Audien Untuk Melakukan Sesuatu Nah There are Some Topic Dalam Pengumuman ini There are Some Topic That's Usually Are Used As Main Of Announcement Tax Ada Beberapa Topic Yang Biasa Digunakan Sebagai Tag Pengumuman Yaitu Antara Lain Lihat Slide Berikutnya Topic Of Announcement Topic Langsamen Itu Berbagai Topic Pengumuman Disini Saya Berikan Contoh Beberapa Topic Yang Biasanya Digunakan Sebagai Pengumuman Yang Pertama Yakni Event Atau Semacam Acara Acara Tertentu Topic Yang Pertama Seperti Adanya Acara Khusus Ada Juga Missing Person Missing Person Atau Missing Animal Atau Missing Item Ya Ini Kaitannya Dengan Berita Pengumuman Berita Kehilangan Hilangnya Seseorang Atau Binatang Kesayangannya Atau Barang-barang Yang Hilang Ada Juga Yang Topiknya Berupa Competition Winner Of Competition Atau Pengumuman Tentang Pemenang Suatu Kompetisi Ada Juga Yang Berupa Job Vakansi Atau Mengumumkan Adanya Lawangan Pekerjaan Dibutuhkan Seorang Karyawan Atau Beberapa Karyawan Dan sebagainya Ada Juga Yang Berupa Sad News Atau Berita Duka Berita Meninggalnya Seseorang Dan Ada Yang Berupa Suatu Peringatan Yang Memperingati Sesuatu Persuah Inauguration Atau Marriage Peringatan Pernikahan Atau Bert Hari Ulang Tahun Memperingati Hari Ulang Tahun Kelahiran Seseorang Dan sebagainya Dan Ada Yang Sering Kita Dengar Di Mass Media Adanya Pelunjuran Produk Baru Ini Biasanya Merilis Produk Baru Ini Juga Ada Pengumuman Pengumuman Dan Lain-lain Demikian Beberapa Contoh Topik Itu Semua Masih Bisa Dikembangkan Menurut Seseorang Yang Akan Membuat Pengumuman Demikian Demikian Juga Untuk Discussion Berikutnya The Second Discussion Nanti Kita Akan Lihat Slide Berikutnya Yaitu Yang Kedua Adalah Structure Of Announcement Structure Of Announcement Atau Yang Disebut Struktur Dari Tag Pengumuman Itu Sebenarnya Secara Umum Atau General Structure Dari Tag Pengumuman Hanya Terdiri Dari Title Judul Dan Information Hanya Dua Bagian Saja Yang Terbatin Yaitu Judul Pengumuman Apa Dan Informasinya Apa Namun Dapat Juga Secara Teringgi Secara Detail Structure In More Detail Dapat Kita Lihat Disini Yang Terdiri Dari Title And Judul Nomor Satu Nomor Dua Ada Receiver Ditujukan Kepada Siapa Pengumuman Ini Yang Nomor Tiga Ada Content Dari Pengumuman Isinya Apa Informasinya Tentang Apa Dan Ada Sender Disampaikan Ditulis Di bagian Akhir Biasanya Ada Sender Atau Pengirimnya Dengan Jelas Dengan Demikian Kalau Kita Membuat Pengumuman Secara Detail Secara Lengkap Itu Ada Empat Bagian Bagian Yang Terpenting Tersebut Terus Kalau Kita Lihat Lagi Materi Berikutnya Yang Perlu Kita Bahas Disini The Last Discussion Yaitu Language Features Language Features Atau Unsur Kebahasaan Yang Digunakan Dalam Teks Pengumuman Yaitu Antara Lain Satu Biasanya Menggunakan Symbol Presenten Atau Symbol Fujitan Mostly Use Symbol Presenten And Symbol Fujitan Ini Kalimat Yang Paling Mudah Dan Terhana Sekali Symbol Present Itu Kalimat Yang Paling Simple Paling Mudah Symbol Fuji Adalah Sesuatu Yang Menunjukkan Kalimat Yang Akan Datang Biasanya Menggunakan Bentuk Will Atau Be Going To Demikian Nomor Dua Mostly Use Passive Voice Passive Voice Ini Juga Kalimat Yang Maling Mudah Ya Karena Menggunakan Bentuk Passive Voice Atau Kalimat Passive Itu Rumusnya Sederhana Ada Usur Be Dan Kata Kerja Ketiga Dan Ini Juga Perlu Dicatat Di Dalam Menyampaikan Pengumuman Itu Informasi Yang Disampaikan Itu Biasanya Tidak Terlepas Dari Lima Question What W A Question Yang Saya Maksud Adalah Number Three Containing Five W And One One H Information Maksudnya Adalah Ada Unsur Kata Tanya What Five W Maksudnya Ada Unsur What Happen When Happen Where Happen Who Happen And Why Happen Information Itu Tentang Apa Kapan Dimana Siapa Gitu Siapa Kepada Siapa Dan Untuk Siapa Dari Mana Dan Untuk Siapa Why Dan Juga Mengapa Dimumumkan Dan Yang Biasanya Juga Ada Tambahan Once Information Art Ada Ada Katanya Dengan How Ya Jadi Mengapa Bagaimana Kok Bisa Informasi Itu Cuma Bisa Diterangkan Disampaikan Itu Tergantung Dari Maksud Atau Topik Pengumuman Pengumuman Itu Sendiri Bisa Disampaikan Secara Komplit Lengkap Atau Bagian Dari Informasi Yang Mau Disampaikan Dikembalikan Kepada Yang Membuat Informasi Tersebut Yang Membuat Untuk Berikutnya Selanjutnya Kita Juga Akan Melihat Contoh Supaya Lebih Jelas Contoh Nancement Yang Baik Yang Bagaimana Tadi Dari Awal Sudah Kami Singgung Untuk Melajari Nancement Itu Memang Harus Komplet Sekaligus Contoh Contohnya Lihat Contoh Yang Saya Sampaikan Disini Contoh Contoh Disini Kita Bisa Lihat Contoh Pengumuman Dengan Judul Futsal Competition Saya Baca Dulu Titelnya Futsal Competition To All The Students Of SMK NU Mahath Kudus We Are Pleased To Announce A Futsal Competition Will Be Held On 17 Until 20 To December 2020 The Participant Must Be From All Representation From All Classes From Grade 10 Until Grade 12 The Presentative Must Be Registered Registered Their Team Named Before 14th December Of To The Osses Division Or Call Our Asus Member In Charge On The Below Contact Number Okay By You By Number 6281 5 0 8 7 4 2 4 0 1 Or To Raisa 6281 6281 6281 6162 We Need You To Participate Let's Play Like A Champion Osses SMKN Umar Refudus Ini Contoh Yang Sudah Baik Lengkap Kalau Kita Pengen Lalu Disini Bisa Kita Lihat Bagian Bagian Dari Pengumuman Bagian Dari Pengumuman Yang Pertama Yaitu Title Atau Judulnya Tadi Fusual Competition Kemudian Receiver Atau Penerima Atau Kepada Siapa Pengumuman Itu Ditujukan Yaitu Kepada Semua Sesuai Semen Barif Ini Receiver Lalu Kemudian Kenten Atau Isinya Kita Lihat Bagian Bagian Terus Pengumuman Tersebut Berisi Informasi Bahwa Lomba Futsal Akan Diadakan Pada Tanggal 16 Sampai 22 Desember Dan Semua Sesua Dari Kelas 10 Sampai 12 Wajib Mengirimkan Tim Dan Nama Timnya Harus Didaftarkan Sebelum Tanggal 14 Desember Kemudian Structure Struktur Terakhir Sender Atau Pengirim Yang Sudah Jelas Dari SIS SMK NU Ma'arif Kudus Dan Mari Masih ada Lagi Kita Lihat Contoh Yang Lain Supaya Lebih Anggap Ini Juga Contoh Announcement Yang Lain Disini Ada Suatu Pengumuman Announcement Sudulnya Announcement Bisa Kita Baca Announcement The Student Association Hold The Student Gathering For Student Of Grade Augustine Please All Students Come For More Information Contact One Day At The Student Association Office Student Association Asosiasi Sesuah Akan Mengadakan Suatu Gathering Untuk Sesuah Kelas 8 Pada Tanggal 15 Agustus Dan Semua Sesuah Diminta Untuk Datang Oke Disini Bisa Kita Lihat Struktur Dari Text Pengumuman Ada Title Kentan Receiver Ada Kentannya Lagi Void For Information Informasi Lebih Jauh Bisa Hubungi Wendy Dan Sebagainya Oke Kita Lagi Lalu Terakhir Sender Ini Bisa Keten Bisa Di Pasuan Di Bawahnya Saya Rasa Dari Penjelasan Saya Ini Cukup Mudah Cukup Simple Dan Untuk Sementara Sampai Disini Dulu Yang Kita Pelajari Ya Pada Video Kali Ini Semoga Materinya Bisa Kalian Tangkap Dengan Baik Dan Bisa Dipahami Dengan Mudah Apabila Ada Pertanyaan Pertanyaan Silahkan Hubungi Atau Tanyakan Di Kolom Komentar Dari Saya Apabila Ada Salah Tutur Kata Dan Salah Bagi Yang saya Sengaja Atau Tidak Mohon Maaf Thank you Very Much For your Attention Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Goodbye See you See you Then